action Oke Halo semuanya kembali dengan gua Thomas ikut channel gue Rico kucing and welcome back di video guni guys ya enak guys jadi di video kali ini gua mau mencoba yang namanya seal mobile Oke dan si mobile ini sebentar lagi itu akan CBT kelas beta di tanggal 26 ingat ya masih CBT gasnya belum Open Beta jadi gua bakal coba dulu bahas fitur-fiturnya yang ada di sini dan menurut gua setelah gua mainin level 14 ini ya menurut gua tuh game ini tuh beda banget sama sil yang di PC walaupun kau dari segi grafik dan fitur ada yang sama tapi ini menurut gameplaynya itu beda banget guys jadi kalian jangan terlalu berharap Oh beda banget nih satu sama di PC gitu ini beda banget nanti gua bakal bikin satu video khususnya untuk kalau perbedaan antara sil mobile sama sil PC sebetulnya gua udah kebetulan gua udah pernah main game sil PC2 kemarin sebulan lebih di si return Oke kita langsung coba aja bahas fitur-fiturnya dulu untuk di video kali ini ya jadi di game sil ini tuh ini gamenya bener-bener full auto ya jadi dari segi kalian battle nih sini ada kayak kombo dan sini ada tulisan auto jadi kalau dari segi battle itu bener-bener full auto mau kalian kombo mau kalian nge-skill mau pasang posien mau pakai posien segala macam ini bener-bener full auto jadi ya kalian tahu layak beda banget sama di PC guys Oke enaknya apa karena memang dia ngehajar untuk pemain-pemain mobile ya jadi pasti untuk main mobile kebanyakan dibikin auto aja kurang lebih kayak gitu guys nah di sil ini ya sil mobil ini mewajibkan kita untuk yang namanya quest Oke jadi quest ini tuh ada dua macam quest yang udah gua dapet yang pertama adalah main quest kalau kalian ini adalah yang biru ini main quest kalau yang kuning ini adalah quest Femme jelas ya Femme nah jadi kalau di sil PC itu kan ada namanya Femme juga jadi buat kalian yang nggak tahu ya Femme itu gunanya buat apa Bang jadi Femme ini ya kalau kalian lihat nih gua udah kelar nih dapetnya Femme nah Femme ini itu gunanya adalah untuk kalian memakai pet yang lebih besar atau pakai equip yang beti besar jadi misalkan kalian naik level itu butuhnya namanya Femme jadi gua saranin kalian ngerjain ini itu kalau di PC ya kalau di mobile kayaknya mirip-mirip lah untuk fitur itunya nah disini kalau kalian pengen dapetin fame itu kalian harus kelarin quest Femme nya di request office banyak kalau di kata medelin ada Zed ada Lime ada Elim juga ada jadi kalian bebas aja kalian mau kelarin quest daerah mana kalian tinggal ambil aja dan ini kalau kalian udah kelarin itu kalian nggak perlu balik ke kota misalkan kalian lagi di lawan monster kalian tinggal ambil lagi aja Nah kalian lihat aja sendiri nih questnya itu rata-rata sih quest Femme ini adalah ngebunuh ngebunuh monster ya gampang lah menurut gua ya kurang lebih kayak gitu guys Nah kalau kita lihat ini Femme nya mananya nah ini kalau misalkan ada ada tingkatan ini kalau kalian pengen quest Femme normal ini ada yang Femme nya dapatnya dua yang yang harus Femme dapatnya tiga yang pasti semakin tiarnya tinggi bakal semakin susah kurang lebih kayak gitu Nah kalau kalian lihat ini kotanya beda-beda ini tuh kayak monster-monster ada di kota ini lah untuk kurang lebih jadi bosanin kalian perhatiin ya kalau main itu questnya misalkan main quest kalian disuruh ngebunuh di vet Sogy Bernie ya udah kalian ambillah quest yang di vet Sogy Benny nih kayak gini jadi sekalian lah kurang lebih kayak gitu guys nanti gua bakal jelasin kenapa mesti sekalian kalau kalian nge quest kurang lebih kayak gitu dari fitur questnya Oke sekarang gue pengen bahas fitur position ya Nah di game ini yang udah tahu-tahu dari yang sebelumnya gua main game ini tuh gila guys posennya jadi ini udah bener nyari cegelnya lumayan susah ya di game asil mobile ini dan dimana kalian tuh butuh hunting namanya butuh position guys nah posennya ini katanya mahal banget ya nih kalau kalian lihat ini satu posen yang kecil aja 60 ini naiknya dikit banget kalian lihat yang posen biru nih harganya 400 cegel gila ini mahal banget ini untuk sekali pakai loh sekali pakai 400 cegel tuh lumayan mahal sedangkan lama-lama kalian akan merasa boncos sih menurut gua jadi gua nggak saranin kalian buat yang free to play main job-job yang pakai kebanyakan pot birunya menurut gua ya tapi gua nggak tahu sih endgame bakal gimana mungkin ada skill buat Dragon MP atau enggak gua nggak tahu karena gua belum nyoba semua job ya Nah kalau gua disini maininnya trickster atau jester karena kenapa karena dia ini bisa lempar timpuk lebih dari jauh jadi otomatis kalau monsternya udah mulai dekat ke kita monster itu akan mati duluan kurang lebih kayak gitu ya jadi irit-irit lah cegel untuk beli posen karena posen disini sangat-sangat mahal banget ya jelas ya Oke selanjutnya kita bahas ke fitur duit nah disini ada tiga mata uang dicek di sil ini ada yang namanya cegel ada yang namanya ruby ada yang namanya sepir nah cegel ini kalau kalian tahu ya kalian bisa beli juga ya cegel dari ruby kalau nggak salah ya terus yang kedua disini ada yang namanya ruby nah disini ruby nya tuh beda disini itu ruby itu mata uang IDR jadi kalau kalian top up yang jadinya ke ruby jelas ya kurang lebih kayak gitu dari ruby ini kalian bisa rubah kok nggak salah ya sebentar gue cek nah ini gua masih belum paham nih soal rubah-rubah ruby nah ruby ini digunakan untuk pokoknya item all-in semua tuh dari ruby ya yang terakhir disini mata uang adalah sapir untuk sapir ini juga gua masih belum tahu nih fungsinya buat apa ya nanti kita buat gua bakal cari tahu dulu ya misalnya masalah sapir ini kurang lebih kayak gitu mata uang jadi ruby itu bukan dipakai buat nempah ya sekali lagi ini mata uangnya namanya ruby kurang lebih kayak gitu guys Oke sekarang kita bahas ke fitur yang ada di sebelah kanan sambil gua ini kali ya sambil gua jalan kali ya sebentar nah disini enaknya nih kalau kasih kalian Oh nih Bang monsternya jauh 100 meter yaudah kalian tinggal teleport aja nih kayak gini dia bisa auto-teleport ke tujuan monster tersebut guys enak nih kalau menurut gue ini sangat memudahkan banget menurut gue sih ini sangat memudahkan banget untuk kalian main di mobile pertama di handphone ya karena di handphone males banget jalan jauh banget gitu kalian bisa teleport nah kalau begini nah ini ini bener-bener ya kalau kalian klik monster ya dia akan mukulnya auto nah ini kalian bisa lihat kombonya ini kalau auto tuh jalan juga tapi kadang-kadang bisa fail guys nah untuk masalah hunting untuk masalah hunting ya di sini kalau kondisinya kan gua berdua nih sama MPS nih ya kan si orang ini nah disini tuh yang kehitung adalah last hit ya jadi kalau misal kalian auto kondisi nanti CBT bakar rame itu yang last hit yang questnya kelar paham ya bukan yang mukul bareng-bareng nih kalau gua mukul dia nyampain gua tapi monsternya matinya di dia itu setau gua adalah yang kelar quest tuh dia bukan gua tadi gua udah cobain sih kayak gitu tapi nggak tahu nih kalau ada level-level tinggi ya oke kurang lebih nah kalian bisa lihat ini monsternya bener-bener sakit banget guys nah kurang lebih kayak gitu guys jadi ya kalian mesti bener-bener irit-irit pot dan manfaatin sebaik-baiknya cengelnya guys soalnya ini monsternya udah lumayan sakit nih tuh ngepotnya kecil banget lagi cuma 6060 anjay yang pot yang kecil ini guys coba gua coba naikin pot yang gede nah ini untuk auto posen pasangnya di sini jadi kalau kalian bingung posen tuh ada di bawah kan tinggal klik panah atas aja kalian bisa rubah-rubah posennya menjadi lebih besar nah posen yang lebih gede posen yang lebih gede kurang lebih kayak gitu guys Oke sekarang gua bahas ke fiturnya ya di sini kita sambil hunting nah disini ada item C ini gua masih belum kebuka terdiri sini ada pas nah ini adalah betul pas seperti game mobile pada umumnya ini mana betul pas ini kalau kalian beli kalian kelarin daily mission battle pasnya seperti kayak ROM ya atau ROX kalian bisa dapetin HD yang ada di bawah ini kurang lebih kayak gitu guys paham ya nah yang kedua di sini masalah pet nah pet nih nah pet di sini adalah kebanyakan kalau dari gua lihat ini adalah dari gacha ya Nah di sini ada pet saman sama kostum saman jadi kalian bisa dapat pet sama kostum coba kita eh gacha ya coba kita gacha di sini kita bisa lihat set coba gacha dapatnya siapa kita kita bahas ke fitur petnya dulu nih Hai get off dapet junior momo oke di sini ada gacha kostum juga ya gua coba gacha kostum kali ya kita coba di sini oke fitur gachanya kayak gini cuy jika film cuy gitu oke dapet di fit atau kostum raskal rabbit nah disini kalian bisa gacha terus lah kurang lebih kayak gini Oh ini tuh yang biru ini tiket gacha ternyata ya gua baru tahu nih oke nah sekarang gua sambil kita plus gua pengen masuk ke fitur sama eh pet ya abis ini ya oke sebetulan udah sambil quest nah ini kita saman lagi nah jadi kurang lebih untuk saman kurang lebih kayak gitu ya bisa bisa dapet pet dari saman sama bisa dapet kostum kostum kita pakai maksudnya dari kita nge-gacha jadi ya seperti game mobil pada umumnya rata-rata gacha dan kali dari yang gue lihat game ini tuh dia masuknya lebih ke ini ya lebih ke server jadi kok kalian top-up buat server bukan ke player gitu soalnya disini udah coba ini tuh kita nggak bisa yang namanya trade ya nih kalau gue lihat ini gue klik orang bang sebentar tuh si ini jelek sakit banget nih tuh pet gua aja udah bocor banget tuh nah nih kalau gua klik orang ini tuh nggak ada fitur trade ya jadi otomatis ini buk nggak bisa R ampi untuk eh trade langsung gitu lah kayak di silpc lebih kayak gitu guys Oke kita udah telah kelar Saman jadi itu kurang lebih sama untuk gacha ama kostumnya yang kedua sini ada event event ini ya dapetnya tiket-tiket gacha lah kurang lebih kayak gitu nih eventnya biasanya sih kalau yang server nanti udah rilis saya itu pasti eventnya juga bakal beda sih selanjutnya di sini ada mail ya seperti biasa ini mail dari GM ya kan bisa dikasih pot yang dimana potnya ini tidak berguna ya potnya dikit banget nah ini sistem back nah masuk ke sistem back di sini ada tas gue dimana kita bisa pakai sekitar enam equipment satu lagi sama dibawah ini gua belum tahu nih belum kebuka dan ini ada beberapa armor nah ini yang itu perlu kalian tahu ya jadi ada kok kalian hunting itu bakal ada item-item nggak kepake sama kita kayak gini guys ya jadi kalian gunain buat apa kalau gua sih lebih baik gue dismantle karena kalau kalian lihat ya ini dismantle dapetnya apa kita coba guys kita dismantle aja ya dismantle item nggak kepake dapetnya adalah kalian bisa dapet normal express call dapet makanan pet juga jadi kalian dapetin makanan pet bukan dari kalian maka pakai item yang nggak berguna ya jadi ini kurang lebih dapetnya dari kalian dismantle equipment kurang lebih kayak gitu guys Oke jadi ini bisa di dismantle tenang aja kalau bisa disementer dan kalian bisa mungkin bisa dijual juga ya Cuma gua nggak tahu nih jualnya gimana nih ada nggak bisa jual nggak nih mungkin jualnya mesti dnpc kita bakal coba Oke lanjut kita masuk ke fitur shop nah ini itemnya ya Nah ini itemnya ya seperti kalian tahu lah Ruby dan lain-lain lah ya Rogin receive udah nggak ada apa-apa lagi nah ini nih ini penting banget nih menurut gua ini wajib kalian beli ya kalau misal ada item yang kalian butuhin ya Jadi kalian bisa beli pot tuh disini ini jauh lebih murah 5000 dapetnya 20 pot tapi kalian sekali lagi mesti lihat nih potnya bener-bener worth it atau enggak dari yang di NPC ya korang lebih kayak gitu guys ini ada kayak Ruby beli segala macem ya korang lebih kayak gitu guys Oke kita bahas fitur-fitur lebih ke game-nya sekarang untuk game-nya sendiri di sini sambil sambil kalahin quest fame ya ini quest fame-nya ya gua lapor lagi nah ini quest fame kita ambil lagi disuruh bunuh apa sekarang di fit via dead cloud Oke Queen masuk dulu lah bunuh kita dapat item nih Nah untuk masalah item kalian bisa dapat dari grinding juga kayak gini ya Oke Oh yang kita bahas ke status dulu deh Nah untuk masalah status ini kita naikin sendiri untuk statusnya ya mungkin ketutupan sama muka gua yang dimana ini sebentar gue tutup dulu muka gua ya Nah yang dimana ini tuh statusnya ada STR INT sound fit with luck nah disini udah coba-cobain naikin disini tidak ada statusnya naikin SPD ya jadi kalau gua sih untuk sementara ini gua akan karena jester gua bakal naikin con sama luck ini gua bakal naikin nah kurang lebih kayak gini guys jadi status ini kalian bener-bener musti build sendiri guys oke nah disini juga ada fitur fame yang tadi gua jelasin kalau kalian pengen dapetin fame kalian mesti kelarin tapi hitungannya beda nih disini per satu quest itu satu fame paham ya jadi bukan kayak berapa pakai poin sistemnya kayak di PC jadi ini tuh lebih kalau kalian kelarin sekali kelas quest fame ya dapetnya satu kalau kalian dapetnya dua ya dua nih kayak gini guys gua kelarin quest fame ya jadi ya kalian mesti kelarin terus lah intinya kayak gitu ya itu selanjutnya kita bahas ke fitur pet nah ini fitur pet nih yang gua agak sedikit unik ya di sini ya jadi fitur pet ini banyak banget yang dimana dia ada pet information ya jadi ini ada tier-tiernya ada yang hijau mungkin ada yang ungu ada yang merah ada yang kuning kalau nggak salah di sini yang pet yang putih ini pasti jelek-jelek lah kurang lebih kayak gitu pet ini kalian bisa pasang sekitar tiga pet ya sebentar kita auto-equip nah kalian bisa pasang tiga pet kayak gini guys jadi gua juga nggak tahu nih fungsinya tiga pet apa ya jadi kayak mungkinnya nah mungkin nambahin damage kita atau CP kita kayaknya kok kita pasang tiga pet gini guys nah disini pet itu bisa kita level-up jadi level-upnya pakai apa enggak pakai makanan yang tadi kita dapat dari dismantle kurang lebih jelas ya kayak gitu ya nah pet ini juga mirip-mirip sama kayak di PC ya dimana pet itu bisa kita evolve ya bisa kita evolve juga jadi selain kita gacha ya kalau kalian free-to-play ya kalian bisa manfaatin fitur evolve pet sekaligus ya susah lah ya kita coba upgrade ya petang ini ya kita nggak naikin nah ini naiknya kecil banget sumpah kasih makannya di sini kasih makannya nggak harus nunggu lapar ya ini gua dapet batwing egg nih dan ini bener-bener butuh banget nih makanan gua rasa nanti play to winnya akan di sini nih makanan pet ini bakal dibutuhin banget nih menurut gua nah kurang lebih kayak gitu guys nah pet itu juga bisa kita upgrade ini tuh kalau dibilang tuh upgrade itu kayak pet upgrade itu kayak kita evolve lah ya jadi kalian mesti naikin dulu nih naikin dulu level petnya baru kita upgrade nah disini ada tier juga ada skillnya juga karena pet gua belum pakai skill appetizer sama pet fusion nah ini pet fusion menurut gua menarik jadi ini tuh kalau kalian free-to-play kalian bisa manfaatin di sini udah dapetin telur pet yang bagus ya contoh di sini nih kalau kita gabungin ini coba gua gabungin lima pet kita coba jadinya apa nah bisa di fusion kayak gini guys setuh jadinya apa tuh Heroic fat dapetnya cuma apa tuh kan box doang anjir ya kurang lebih kayak gitu guys jadi kalau kalian dapetin dapet pet yang nggak berguna kalian bisa untuk fusion di sini ya kurang lebih kayak gitu oke jadi itu dia fitur pet jadi sekali kalian bisa dapetin pet yang bagus nggak bisa bisa banget tapi kudus sabar kasih makan upgrade petnya ya kan kalau kalian Sultan ya udah kalian tinggal langsung gacha aja Incher pet pet yang ya yang mana ya Incher pet pet yang mahal mana sih nah ini bukan legendary box mana ya Sogo kita bisa lihat nih petnya ada apa aja nih guys nah ini dia nih Nah kalau kalian gacha kalian bisa dapetin ini nih chicken chicken King ada ada Gogon juga nih Gogon Dragon Gitsune ada Valkyrie tapi chance-nya kalian bisa lihat 0,0001 anjir jadi paling jeleknya paling jeleknya ya mungkin pihak telur kayak gini lah kurang lebih kayak gitu kalau kalian hoki ya kalian bisa dapetin langsung nggak perlu upgrade level up lagi langsung dapetin tier 5 ya kurang lebih kayak gitu untuk masalah petnya Oke lanjut kita bahas ke fitur kostum nah kostum di sini tuh kalian bisa pake kostumnya itu dia nambah status ya tergantung dari kosong kita pakai lebih kayak gitu guys ini gua gua pakai kali ya ini gua dapet kostum kostum ini sih kostum rabbit nih lumayan nih nah disini kalian bisa rubah-rubah juga sama kayak yang di silp isikan bisa pasang kayak gini kalau tampilan ini kayak lubah tampilan kalian lah nah kurang lebih kayak gitu gas terus juga kalian bisa untuk enchant enchant dan kostum kalian juga nih ternyata disini terus bisa di dismantle juga kalau kalian punya kostum nggak kepake nggak berguna kalian bisa dismantle nah nih udah gua rubah nih tampilannya Oke lanjut kita ke misi nah ini quest nah ini adalah daily quest ada weekly quest ya jadi gua sani kalian kelarin semua karena di sini cara kita gampang untuk nyari cengkel guys bisa nyelesaian weekly sama daily quest jadi gua saranin kalian ya kelarin semualah sehari cuma bisa empat dong gampang kalau ini rata-rata cuma bunuh-bunuh monster sama pakai pot kayak gitu-gitu doang sih eh achievement kayaknya udah pasti lah achievement kalian udah pada tahun nah disini yang menarik adalah sistem kombonya nah disini kombonya tuh agak sedikit bebe sama di PC jadi kita butuh yang namanya upgrade naikin level kombonya dulu nih mat pakai material contoh disini gua baru kebuka tiga combo jadi gua baru bisa pakai kombo tiga kali nah kalau kalian pengen naikin ya kalian harus apa namanya level up mana ya Nah ini ini skill sorry ini kombo nih kalau nggak salah level apa itu kita mesti pakai Scroll nah ini nih kita harus pakai combo xp scroll untuk naikin level si kombonya semakin level combo kalian naiknya ada level ya ada experience kalau level kalian lima kalian buka kombo-kombo yang lain nah nih seperti kita ada penjelasannya di sini level 20 baru kalian bisa buka kombo Oke jadi kan harus naikin level kombo ini ke-20 dengan cara nyari Scroll ini untuk di upgrade kurang lebih kayak gitu untuk bahan nyari nanti gua bakal kasih di video terpisah ya Nah disini juga skill juga sama kurang lebih di sini skillnya pakai Scroll juga ya bukan pakai naikin-naikin langsung gitu Jadi kalian harus cari Scroll kombonya mungkin carinya nanti kita bakal nyarinya kalau nggak salah di dungeon kita cuma masuk ke dungeon nah disini ini dapat apa nih sit evolution blablabla nah disini ada beberapa macam dan jadi di sini ada growth dungeon ada dungeon cegel jadi khusus kalian nyari cegel legend XP ama stardust dungeon stardust dungeon ini buat nyari apa ya situs evolution pet ya buat rata-rata buat pet ya ini dungeon time kalian bisa dapetin ekip juga tapi levelnya 70 ada party dungeon juga kalian bisa dapet wood sword Oh dapet ekip juga disini ya dari dungeon juga ada daily dungeon disini kalian dapetinnya adalah apa nih you set one great evolution but ever rata-rata buat evo pet ya ya ternyata buat salmon sama evo pet nih dan ini ada hariannya dailynya ya tuh ada sana yang selasa dungeon apa jadi kalian mesti perhatiin Hadi-hadiah nih Nah kalau ini untuk upgrade mount ini untuk skillbook nah ini ini material konsum untuk crafting skill jadi kalian bisa dapet dari dungeon ya Wah agak susah ini untuk combo skill nah jadi kalian mesti lihat hari Senin selasa ini mandi ya Senin selasa rabu-rabu itu untuk dapetin ini jadi kalian mesti online tiap hari dan masukin dan jenis sehari itu bisa tiga kali jadi kalian cuma dapat berkesempatan tiga kali masuk untuk sekali dungeon nih tiga ya kurang lebih kayak gitu guys mungkin bisa di spam pakai item all kurang tahu juga nah ini ada item change nah disini ada adanya namanya pasar jadi kayak exchange setelah kayak rmx-nya exchange saya bilangnya ya kalian bisa jual beli barang juga disini kalau kalian mau nah disini kalian bisa jual contoh gue jual kayak gini seragis nanti kalian bisa jual nih mau berapa Ruby jualnya nah RMT ya mungkin sistemnya go straight ya jadi kalian bisa tentu ini mata uangnya dari mana eh maksudnya berapa duit yang bisa kalian pasang nah ini contoh gue pasang 80 kalau misalnya ada beli 80 Ruby bakal masuk ke gua Ruby ini sekali lagi item all ya bukannya pakai cengkel sekali lagi nih pakai Ruby guys Nah untuk sistem nanti gue bakal kasih tahu kalau gue udah perdalamin lagi ya ini apakah bisa di ghostred atau enggak kurang lebih kayak gitu guys Oke jadi itu dia untuk beberapa fitur seal mobile untuk awal-awal kayak gini terserah kalian kalian mau main atau enggak kalau kalian pengen coba-coba kalian bisa download melalui link dibawah untuk yang server cinanya ini kalian nggak perlu main nggak perlu pakai VPN juga mainnya dan lancar banget sih nanti gue bakal coba next video gue bakal bikin perbandingan antara seal mobile sama seal PC jelas ya Oke so thanks watching guys sekali lagi jangan lupa kalian buat like and subscribe sampai ketemu di video selanjutnya and see you next time bye bye